Intro Halo Rekondition semuanya, balik lagi di channel Rekai Sports dan kali ini di game terakhir di MBL Season 1 Rekka lawan Evos dan kebetulan karena tidak ada Ivani lagi akhirnya untuk segmen seperti ini biar gue yang menangani gini-gini juga gue semi pro player lah gue gak jago-jago banget tapi gak coba-cobu banget tapi sebenernya gue ngerti sedikit karena gue sering nonton dan sering belajar oke gak usah banyak bacot disini Rekka udah band Kari sama Bruno dari Evos sendiri udah cloud kayaknya ini mengantisipasi supaya gak hyper MM sih kan lagi meta banget tuh oh linknya BMX juga di band Rekka dapet first pick biasanya sih tank dulu sih biasanya kalau gak grog cover biasanya tapi tumben ya Evos tuh si ada midlanernya yang gue inget tuh si JJ JJ tuh dia lagi gak main dan kali ini digantiin sama Iris oh Flaner oke Uranus Uranus ini lagi meta karena meta season ini kan lebih ke physical damage nah si Uranus ini emang lagi meta karena dia kebalnya terhadap physical damage gitu terutama udah di band Kari nya sih jadi udah harusnya gak ada marksman yang gampang tembus kecuali marksman nya emang udah terjadi ya udah kege grog wah Silvana juga lagi apa sih karena gue lagi nunggu Selenanya Moon sih kalau dia pakai hari ini Selenanya Moon nih lagi lepas loh padahal tapi percuma sih bakal diinjakin terus sama grog hmm Cecilian masih lepas oh ngomong-ngomong Silvana gak tau kenapa ya kalau di dunia pro player tuh Silvana lagi kepake banget sih uh kombo bucin Cecilian sih mobilitasnya juga lumayan tinggi karena dia bisa core dan bisa support dan dia support pun di lead pun sakit sih jadi ya menarik ya oh serius nih gila mereka marksman nya di grengger grengger Claude Kari Bruno udah di close ini mereka kayaknya gak bakal main marksman lagi karena oh masih ada one-one sih kalau dia oh band Selena nya sendiri ya ini kalau di band one-one sih udah GG gak mungkin mereka pake marksman lagi gak mungkin mereka keluar di Sun Sin kan gak mungkin itu bisa aja roger sih kayak minggu lalu kan si BMX pake roger juga lumayan tapi yang gue tau ya pengetahuan gue kalau pake grengger buat tembusnya uranus itu rada susah jadi yang gue liat dari draft pick sih harusnya mereka menang ya harusnya oh jauh 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 buat nulik satu-satu eh bentar-bentar gak ada asasin gak ada marksman gak mungkin at least harusnya ada satu marksman atau satu asasin harusnya mungkin leomord leomord pasti si ini si siapa namanya si erjit banget sih eh serius loh gak ada asasin gak ada marksman GG meta apalagi semua nih si reka nih gila mereka keren juga gue arde nih tapi harusnya ini bener sih maksud gue gak nge-trot harusnya bener gak ada marksman gak ada asasin dua fighter satu mage satu support satu tank tanpa asasin dan marksman metal baru lagi dari reka btw buat recognition yang nonton jangan lupa buat pergi ke youtube channelnya mobile legends bang bang supaya bisa nonton juga kayak gue gini dan jangan lupa juga buat update dan dukung reka esports yang lagi ada di top classman dengan hashtag reka esports reka nation reka on fire kalian liat ke tabnya juga pasti udah ada yang nge-spam sih jadi gak usah takut kalau kalian sendiri oke kita langsung masuk ke gamenya untuk pertama kalinya yang gue liat di pro scene gak ada dalam satu team gak ada marksman dan gak ada asasin kita liat kejutan apa yang diberikan kita langsung ke gamenya oke setelah sekian lama pause kita kembali lagi oh ini gue baru liat nih jadi karmilanya itu dipegang sama ney dan dia emblemnya tank yang gue tau kan kalau karmila biasanya support nah ini dia emblem tank moon yang pegang cecilian berarti moon support baymax atas oh dia leomord mid jadi kayak mau bikin hyper leomord gue juga pernah nih ketemu dia ranket hyper leomord op juga sih kalau dari sisi evos itu hyper grenggar ditemenin sama nana dan krok boljuk lah boljuk terus sylvananya dia emblem tank gila ya emang kalau meta-meta pro player itu aneh-aneh loh kadang suka bingung rz uranus ketemu dengan sylvana hmm oke oh sakit juga ya gila itu grenggar sakit juga sekarang apapun hero yang di hyperin pasti op apa ya terus ada juga ada flame shoot dari supportnya udah ngebantu damage banget sih oke tapi yang gue liat sih kayaknya uran serjit bakal bakal tipis banget sih oke untuk posisi di bawah dapet eh enggak iya bimax nya kena disini oh ya enggak enggak mana-mana oh gila ya kalau ada uranus mau berani kita potong rib sylvana sih oh ya by the way ini game terakhir sorry game untuk pertandingan terakhir reka dan evos jadi kalau reka ini kalah 2-0 sebenarnya enggak arwah langsung sih tetap reka yang akan di atas karena untuk head to headnya dengan juara duanya si xjn waktu itu reka menang jadi walaupun poin sama reka tetap di posisi 1 sebenarnya tapi enggak ada bedanya sih posisi 1 atau posisi 2 karena di playoff nanti mereka tetap di upper bracket yang artinya punya 2 nyawa di playoff cuma kalau untuk evos ini ngaruh karena kalau evos ini kalah ya mereka udah fix enggak mungkin masuk playoff cuma kalau ini menang masih ada kemungkinan masuk playoff dengan syarat rfq obtw miracle dapet double kill disini langsung ke tertul woy tertul woy udah gebukin itu terutama miracle juga udah pake emblem yang nambahin duit berarti udah menurut perkiraan gue sih harusnya leomortnya udah lebih kaya dari grenggernya harusnya lagi susah sih menurut gue kalau pake grengger nih pertama dia juga udah diner skill 1 kan udah gak sakit lagi tuh skill 1 sekarang udah diner dia jadi kayak udah gak ada rasa sakitnya lagi sih oke di woy gak jadi ulti dan aiii kena bmk kena nanya wuh dapet langsung call up 3 moon moon buka ulti ada molina mati dia ha aida ya line atasnya bmk pun kena dapet sih tau rata set bini oke turtle masih cool down leomortnya sih sebenernya udah kuat sih tapi gue belum liat kombo bucin nih sebenernya ngaruh gak sih kombo bucin gue gak tau nih kalau kombo bucin tuh jadi si silvananya itu masuk ke ke cecilian aduh cecilian ini mati nih woy 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 buka ulti iya awar di tengah dan gila itu bornya Fabian setengah dia pake benteng kalau magi sih sakit woy bocor woy bocor gile aduh itu si neisy udah gak bakal wah kena nih yah kena ultinya dan miracle mati susah sih kayaknya nih gue ngeliat Evos lebih rapi sih sekarang yah disini Evos dapet tertolnya gak ada kontes sama sekali dibuka udinya loh demi Cecilian pasti dipaksa sih atasnya dapet atasnya nih juga gak berani kontes pasti nah gue gak tau nih apa yang bisa diharapin dari Martis cuma karena ini yang pake si BNX mungkin ada maksud lain sih emang gue gak tau sih kalau publik yang pake sih udah gak ada harapan anjir wah itu udah cowenya udah jadi BOD udah sekali kick sih udah mulai berasa kalau ke core-core kayak miracle atau BMAX atau moon oke disini war dapet twice molinanya masih ada itu tuh gue benci banget tuh pasifnya wesh kena yang gilas sylvananya loncat oke yurify granger granger wow wocor wesh sylvananya eh ini carmilla gak tahan loh di match gak gak bisa nahan gak terlalu keras juga wesh sport iya fos sport lebih unggul 3-2 lebih kaya ya muka doang gold per ininya sama hitam ya disini masih farming farming lagi mending farming dulu sih itu kasihan sih bababnya gak ada gue rasa juga bababnya miskin eh tadi mana tuh wah ketendang yes tapi terlalu agresif sih dapet tower atas wah aduh gile kalau normalnya sih harusnya grengger gak bisa tembus uranus tapi karena grengger udah terlalu sakit dia 5-0 gile kalau satu killnya dapet 200 gara-gara emblemnya udah 1000 udah satu item sendiri oke oke kita lihat ya kalau kayak gini sih yang gue pikir wah kan gila udah gak tembus semua eh udah gak nahan itu gak nahan gile aduh tapi ini gak mati loh wah gila terbaik anjay wah oh flamshot emang raja flamshot gila amun nice malah keluar live out evosnya gg ini loh kebiasaan mereka tuh jadi dari awal tuh kayak mereka kelihatannya terbuli segala macam cuma kayak karena warnanya rapih yang gue lihat rapih sih jadinya menang gitu jadi kayak seolah-olah menang karena satu momen apa ini mungkin yang ngebedain kelas kali ya jadi kayak kalau memang kelasnya pro player tuh kalau aduh skill itu udah sama cuma yang ngebedain ya kekompakan sama efisien serangan itu langsung kayak ada cow di kiri tapi mau gak mau lu harus ngejar grenggernya di belakang dan grenggernya mati gg tinggal nana nana wah udah gg ini lagi sini nana tinggal sendiri udah goodbye see you later nge gak berani kontes sih karena sininya kan lagi mati gue rasa sih farming-farming si simon emang kerjanya noel-noel doang rz tuh yang nebe-nebein makan-makan in molinanya menit 12 sih gue rasa local lord karena di menit 12 lordnya juga nambah nambah damage kalau dari networknya mereka udah ngebalikin karena tadi war yang tadi kan kena wipeout pasti pasti kebalik network nah ini meta yang masih belum gue ngerti 5 item rom pasti di mpl juga 5 item rom cuma di publik tuh 3 item rom 2 item jungle nah aduh gila alot sih alot sih gak gak alot alot inget tingkat ada lord harusnya sih main safe main war yang pasti sih gak mau berani kontes yang aneh-aneh oke lordnya udah mulai dicolek-colek grognya mantau doang grognya udah ada immortal makanya agak alot kalau mau diserang grognya udah mulai sakit bukan mulai ini kalau dia nembak klim semua pelurunya skill 1 masuk ke ney udah nangis anjay ya buffnya dikasih ke moon supaya dia lumayan gak bocor mungkin kalau punya support kayak moon percaya-percaya aja tapi yang gue liat sekarang si bifex gak gak terlalu dimanjain karena tadi dia main solo land oh irisnya udah mau mati moonnya juga udah mau mati tapi life stealnya moon sih ini keduanya kayak main hati-hati banget karena dari segi network gak beda jauh terus kalau udah maksain salah satu maksain kontes dan gagal udah fix yang menang bakal lord terus ngepuss jadi kayak dua-duanya harus hati-hati sih biasanya game 1 tuh nentuin mental sih ya ketemu kedua tank aduh ini alert banget grognya soalnya dia udah ada immortal tapi kalau untuk ngalert harusnya granger sih lebih lebih cepat daripada leomort yang kalau main di lain bawahnya sih udah tinggal potong-potong clip doang udah tinggal empat di atas dan di tengah nih yang aduh war oke mereka disini udah open lord kita lihat siapa yang dapat aduh gue suka dek-dek nih kalau kayak gini deh karena momen lumayan menentukan si Aida woy di reset oke itu cuma pancingan moon majuin yaudah gg kena tuh flame shot moon oh gak ada dah oh tidak ney eee gre uranus sama cow-nya sih udah di tengah cuma buat backup oke ney maksa ney maksa dalem oke belum ada yang mati dari kedua tim woy nice gg gg bmx oke langsung lord harusnya oh sakit banget moon gila oke dadah wipe out dua lagi dua lagi ini biarin alot alot gak usah gak usah langsung lord gila moon sakit banget ya skill satunya ya itu sih kelebihannya support Cecilian jadi di awal udah sakit di akhir lebih sakit cuma ya usernya harus bijaksana menggunakan skillnya karena mananya kan lu tau sendiri borosnya parah banget oke disini geroknya kayak mau ganggu mau mencoba peruntungan dan nampak dapet oh enggak yes nice record tapi kena ada immortal grognya ada immortal gak apa-apa bantai nya gak ada backup gak ada backup gak ada backup mau lari kayak gimana juga gak ada backup tapi miracle nya mati ya oke lanjut mati dia mati dia nice ini level air sih sebenernya jago sih mereka karena kurang rapi aja sih gue ngeliat kayak tim-tim non-MPL kayak victim mereka siren itu mereka lebih rapi dalam war dibanding tim-tim MPL yang ke MDL kayak Air Force RRQ warnanya lebih rapi lebih sabar walaupun sebenernya networknya di awal dari kalah dan Airis pun sebenernya bagus sih positioningnya dia kan pindahan dari Flash Wolf baru masuk ke baru masuk ke Air Force juga udah sebenernya udah bisa ngangkat tim lah sekarang pemasalahnya cuma di offlaner nya aja kalah sama di support sih supportnya kalah 3 lane memastikan salah satunya dapet kayaknya tengahnya sih dapet oh oke Moon udah buka ulti oh kena Moon ya GG Sylvana gak ada Tower yang dapet Air Jet terlalu keras ini juga udah lumayan tapi tetep 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 aduh Immortal ini pecah Iris nya mati Iris nya mati ah kan Iris nya mati Sylvana Sylvana juga ngeganggu ya skill 2 nya tapi kalah tetep karena Uranus udah nebe banget sih Miracle tinggal tower nya tower nya wah Fabian sedang gak mungkin ngakat sedang gak mungkin oke oke tinggal di end tinggal di end grog nya masih berusaha kata temen temen itu ayo dong grog bisa grog grog versus everybody masih bisa bertahan grog oke cowo dateng cowo mau nendang nendang siapa gak ada core oh kena BMX oh enggak oh iya pecah kena miracle nya kena miracle nya waduh mengerahkan dan kemenangan pertama untuk reka isport kemenangan pertama gue harus sepuk tangan dan oke fix dengan ini berarti reka udah mungkin terkalahkan dari posisi atas dan memastikan reka udah pasti di posisi pertama regular season MDL artinya kita punya dua nyawa kita masuk ke upper bracket di playoff nanti selamat untuk reka isport tapi kita nungguin dulu MVP nya siapa ya ya kan bener sesuai dugaan pasti hyper yang di carry nya yang MVP kayak dari EVOS Iris nya dengan geringer nya yang di hyper geringer leo mort dan mungkin segitu aja buat video pertama kita lanjut ke game kedua antara mereka dengan EVOS dengan kedudukan reka 1-0 bye-bye oh jangan lupa komen like dan subscribe channel ini karena kita udah 100 ribu bentar lagi tolong oke siap bye-bye selamat menikmati Terima kasih.